Halo teman-teman, jumpa lagi di Abigame Sport. Hari ini kita mau bermain DIY Makeup teman-teman. Kita mau membuat lipstick guys. Wow, ini ada apa teman-teman? Ini crayon guys. Kita mau melumerkan crayonnya teman-teman. Wow, sudah lumer. Oke, kita tuangkan dulu di mangkuknya ya teman-teman. Setelah itu kita campurkan dulu ini teman-teman. Ini adalah kelapa guys. Ini adalah minyak kelapa. Kita aduk-aduk dulu ya guys. Wow, sudah menjadi lipstick belum ya? Belum teman-teman. Harus kita keringkan dulu. Kita tuangkan dulu di sini ya guys. Ke wadahnya. Oh, ini bukan lipstick teman-teman. Oh, ini lipstick guys. Warnanya sangat bagus. Wow, keren. Kita mau membuat apa teman-teman? Kita mau membuat masker. Oke, kita letakkan dulu ini ya. Ini adalah aloe vera teman-teman. Lidah buaya. Wow, wow. Ternyata di blender teman-teman. Wah, menjadi topeng teman-teman. Topeng ini jadinya teman-teman. Setelah itu mau diapain lagi ini? Oh, bisa diambil teman-teman. Seperti jelly. Kita tempelkan. Wah, mukanya jerawatan guys. Kita tempel dulu ya teman-teman. Oke, waduh. Mukanya ini kincang nggak ya pakai aloe vera ini guys? Oh, 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 oh. Wah, mukanya jadi putih teman-teman. Jerawatnya hilang. Wow, wow. Keren kan teman-teman? Ini keren sekali. Nah, selanjutnya kita mau membuat perona pipi teman-teman. Ini adalah beri hitam. Oke, kita tutup dan kita blender. Wah. Oke, sudah itu teman-teman. Berinya sudah halus. Kita tambahkan madu guys. Madu. Wow, gimana cara menuangkannya? Kita celupkan dulu. Satu, dua. Dua kali saja teman-teman. Kita aduk dulu ya guys. Wow, jadi mengental teman-teman. Oke, kita meletakkan dulu di sini teman-teman. Kita letakkan blusnya di sini. Ini adalah perona untuk pipi guys. Wah, bagus sekali warnanya. Tadi kan beri hitam. Kenapa malah jadi beri merah jambu? Wah, pipinya menjadi indah kan teman-teman. Keren. Oke, selanjutnya kita mau buat apa ya teman-teman? Wah, ini ada mukanya jerawatan lagi. Ayo, kita buat dulu masker untuknya. Kita ambil masker ini teman-teman. Anggur ya. Anggur dan strawberry kali ya. Oh, cuma bisa satu teman-teman. Oke, anggurnya sudah halus. Wow, ada biji-bijinya teman-teman. Biji-bijinya apa nggak apa-apa ya guys? Oh, seperti agar-agar teman-teman. Enak sekali dan wangi. Wangi strawberry. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Kita diamkan dulu ya teman-teman beberapa menit. Jangan sabar dong. Karena ini harus meresap dulu ke dalam bagian-bagian kulitmu. Kita buka ya guys. Apakah sudah hilang juga itunya jerawatnya? Wah, bagus teman-teman. Lihat, sebelum dan sesudahnya menjadi sangat kinclong kan teman-teman. Oh, kita mendapat pisang. Sekarang kita mau membuat masker pisang teman-teman. Oh, kita potong-potong dulu ya guys pisang-pisang ini. Hah? Lalu di blender? Lah, kalau gitu kenapa yang diposong kan teman-teman? Oke, sudah halus kan pisangnya? Kita letakkan lagi di dalam mangkuk teman-teman. Kita mau menambahkan beberapa bahan lagi. Ini apa? Ini es krim ya? Oh, yoghurt teman-teman. Kita masukkan dulu yoghurtnya 1 sendok, 2 sendok. Lalu kita aduk-aduk. Aduk sampai merata. Pilih wadah yang bagus teman-teman. Yang ini aja. Ini bagus teman-teman. Kita tuangkan ke dalam wadah. Oke. Sudah mengering. Ini untuk make upmu. Oh, masker pisang teman-teman. Bagus bukan? Oke guys, pelanggan selanjutnya mau eye shadow teman-teman. Wow, kira-kira warna apa yang bagus untuk eye shadow teman-teman ya? Kita lihat dulu teman-teman. Warna ungu bagus teman-teman. Nah, sekarang kita buat dulu menjadi kecil-kecil teman-teman. Serpihannya ini kita campurkan dengan minyak kelapa teman-teman. Wow, ini minyak kelapa yang sudah itu teman-teman ya. Sudah menggumpal. Lalu kita aduk-aduk. Dan kita letakkan glitter teman-teman. Pasti bagus sekali warnanya ini. Wah, jadi emas-emas keungguan. Bagus sekali kan teman-teman. Kita pilih wadah yang bagus ya guys. Kita pilih yang ini saja. Ini untuk eye shadow teman-teman. Kita letakkan nanti di kelopak matanya ya. Bagus sekali. Cantik sekali warnanya. Oke, dipasangkan ke alis. Wow. Bagus teman-teman. Seperti mau pergi pesta dianya. Nah, sekarang cewek ini mau membuat masker alpukat guys. Kita ambil dulu alpukatnya. Lalu kita cungkil-cungkil semuanya teman-teman. Dagingnya ke dalam mangkuk. Kita haluskan, haluskan. Kita tambahkan apa ya guys? Kita tambahkan ini aja deh. Ini apa ya? Oh, kita belum tahu ini apaan teman-teman. Kita ambil saja dulu. Tidak ada mereknya ini. Apaan sih? Wow, 3 sendok. Lalu kita aduk-aduk teman-teman alpukatnya. Nah, kita mau pilih kontenernya lagi guys. Ini akan perlu masker teman-teman. Oke, kita tuangkan seluruhnya. Masker alpukatnya. Ini sudah selesai maskernya. Coba kamu masker dulu. Wih, wangi teman-teman. Wangi alpukat. Bagus sekali ini untuk wajah ya guys. Sekarang pasien ini juga mau membuat itu teman-teman. Dia mau membuat masker. Kita kasih masker strawberry guys. Untuk muka yang berjerawat ya guys. Ini bagus sekali teman-teman. Supaya mukanya menjadi halus. Kinclong putih dan bersinar teman-teman. Menjadi sangat glow-glow ya teman-teman. Glowing guys. Oke. Di mana orangnya? Wah, mukanya memang benar-benar berjerawat teman-teman. Mungkin dia alergi ya. Tunggu dulu guys. Sampai 5 menit. Baru kita buka. Waduh. Kenapa ada bulu-bulunya di sini? Bulu-bulunya ikut terangkat teman-teman. Bagus kan teman-teman? Oke. Sekarang kita mau buat masker. Masker ini teman-teman. Hidah buaya. Kita potong-potong. Lalu kita blender ya guys. Nah, saatnya kita blender. Uh, halus semuanya. Kita tuangkan lagi. Setelah itu, kita campurkan yang mana teman-teman? Kita campurkan madu saja guys. Madu. Kita letakkan 2 centong teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Wangi madu dan juga wangi timun ya guys. Oke. Sudah jadi maskernya. Kita mau memberikan kepada si pembeli teman-teman. Dia mau membeli masker ini. Ini maskernya. Wow. Waduh. Bagus sekali warnanya teman-teman. Kita pintar membuat masker. Nah, kali ini kita mau membuat lagi eyeshadow guys. Tadi sudah buat warna ungu. Kita ambil warna merah saja teman-teman. Oke. Sekarang mau kita haluskan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita diminta dulu teman-teman yang ini. Yang kelapa. Nah, kita ambilkan 2 teman-teman. Aduk-aduk. Warna merahnya menjadi pudar ya guys. Waduh. Ini glitter warna silver guys. Bagus sekali. Pasti hasilnya bagus. Wah. Merah marun teman-teman. Gimana nanti hasilnya ya? Penasaran sekali kan teman-teman. Apakah bagus nanti dipakai sama pembelinya? Oke. Kita lihat dulu teman-teman. Wah. Warnanya bagus guys. Bagus sekali. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton Epi Gamesport. Terus ikuti video Epi Gamesport selanjutnya ya guys. See you next time. And bye-bye teman-teman.